Halo bos, ketemu lagi dengan Real Gwenway dalam rubrik Teori Kawan. Teori kali ini adalah kiriman salah satu nakama kita yang hanya ingin disebut dengan nama samaran saja. Panggil saja namanya Rebel. Inti pembahasan dalam video teori kali ini adalah hasil buah pemikirannya Bung Rebel. Namun ada beberapa bagian yang kami modifikasi sendiri agar susunan teorinya jadi lebih terasa Real Gwenway-nya. Nah, bagi kalian yang punya pemikiran liar, emo, teori, pendapat, atau mungkin segedar unek-unek tentang One Piece, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami realguenway.gmail.com Demi mendukung gerakan pemerintah untuk mencegah terjadinya resesi dan krisis ekonomi yang mengancam negeri ini dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat perputaran roda perekonomian, jika artikel kiriman kalian terpilih untuk kami convert menjadi sebuah video, maka ada fee yang akan kami transferkan ke rekening kalian. So, tunggu apa lagi bosku? Posisi Big Mom yang saat ini sedang ngelayap ke negeri Wano bersama dengan beberapa anak kesayangannya membuat Whole Cake Island menjadi sasaran empuk bagi yongko lain yang ingin menjara harta benda dan seisi markas utama kelompok bajak laut Big Mom tersebut. Kemungkinan inilah yang kemudian mendasari teori bahwa kedatangan Pirospero sendirian ke Onigashima untuk menggagalkan rencana aliansi Big Mom Pirates dengan Beast Pirates adalah untuk mengajak Big Mom kembali sesegera mungkin ke Whole Cake Island karena markas utama mereka saat ini sedang dalam kondisi under attack. Dan bajak laut yang paling dicurigai sedang melakukan tindakan bejat semacam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kurohige dan Kroni-Kroninya. Hal ini seolah mengingatkan kita kembali dengan apa yang terjadi pada saat perang besar Marineford meletus. Di saat kelompok bajak laut Shirohige yang ingin membebaskan Portgas DS terlibat pertempuran sengit dengan angkatan laut di markas besar Marineford, Kurohige dan Kroni-Kroninya justru melipir piknik ke Impeldown untuk melakukan open recruitment karyawan baru. Pada momen bersejarah tersebut, beberapa kriminal kelas Hiyu seperti Shiliu, Avalo Pizarro, Katarina Devon, Vasco Shot, hingga San Juan Wolf berhasil dia rekrut. Dan bersama dengan rekrutan barunya ini, Kurohige kemudian datang ke Medan Laga untuk mengais rejeki dari sisa-sisa hasil bentrokan antara Marine versus Shirohige. Di sanalah kemudian Kurohige mendapatkan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi dari jasad Shirohige. Dalam hanya satu momen tersebut, Kurohige tidak hanya mendapatkan pasukan baru, tetapi juga mendapatkan kekuatan buah iblis baru yang sangat mengerikan. Kurohige benar-benar seorang investor yang sangat cerdik dan jeli dalam memanfaatkan peluang yang terjadi di masa krisis. Dan melihat kondisi kendor Whole Cake Island yang sedang ditinggal Big Mom pergi ke Wano untuk berperang melawan topi jerami dan aliansinya, maka sekarang inilah peluang langkah lainnya yang wajib hukumnya untuk kembali dimanfaatkan oleh Kurohige. Dengan menyerbu Whole Cake Island sekarang, Kurohige bisa menjara harta benda, senjata, red poneglyp, sekaligus berburu kekuatan buah iblis powerful yang dimiliki oleh anak-anak Big Mom yang ditinggal di rumah. Seperti yang bisa kita lihat dalam anime One Piece episode 924, beberapa anak Big Mom pengguna kekuatan buah iblis yang kuat tidak ikut diajak ke Wano. Tidak tampak batang hidungnya Charlotte Katakuri, Charlotte Oven, Charlotte Cracker, hingga Charlotte Snack dalam rombongan keluarga Big Mom yang ikut ke negeri Wano. Bahkan Charlotte Pudding, si keturunan ras mata tiga yang konon mampu membangkitkan kekuatan mendengar Voice of All Things untuk membaca poneglyp, juga tidak ikut dibawa ke Wano. Jadi lengkap sudah semua hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Kurohige untuk menguasai dunia, yang sudah siap saji dalam satu tempat yang sama yang disebut dengan Whole Cake Island. Spekulasi semacam ini kemudian jadi nyambung dengan kejadian yang terjadi pada Manga One Piece Chapter 925 dan Manga One Piece Chapter 957. Pada Manga One Piece Chapter 957, Kurohige mengatakan kepada anak buahnya untuk sesegera mungkin bergegas berlayar untuk mengambil sesuatu sebelum sesuatu tersebut diklaim oleh angkatan laut. Sesuatu yang dimaksudkan oleh Kurohige ini memang masih belum jelas wujudnya sampai saat ini. Bisa saja yang dia maksud adalah Ancient Weapon, Devil Fruit, atau perlengkapan tempur lain yang terbilang Powerful. Tapi dengan mengesampingkan semua opsi tersebut dan mengaitkannya dengan apa yang terjadi pada Manga One Piece Chapter 925, kami pikir apa yang diincar oleh Kurohige ini adalah apapun yang ada di Whole Cake Island. Entah itu Poneglyp, Powerful Devil Fruit User, Charlotte Pudding, atau mungkin Teknologi Germa Double Six. Nah, pada Manga One Piece Chapter 925, Kurohige menawari Gekko Moriah untuk ikut join dalam kelompok bajak lautnya yang memiliki visi-misi untuk menguasai dunia. Memang masih belum pasti jawabannya Moriah. Belum ada konfirmasi apakah Moriah mau menerima tawaran tersebut dan bergabung dengan menjadi anak buahnya Kurohige atau justru menolak tawaran Kurohige dan berakhir mati di tangan Shiliu. Dimana selanjutnya, kekuatan Kage Kage Nomi-nya diambil alih oleh salah satu anak buah Kurohige. Tapi meski nasib Moriah masih belum bisa dipastikan, nasib Kage Kage Nomi miliknya kemungkinan besar lebih predictable. Entah masih dimiliki oleh Moriah atau bakalan diambil alih oleh anak buah Kurohige, kekuatan Kage Kage Nomi tetap akan sangat berperan penting dalam misi penyerbuan ke Whole Cake Island. Prediksi kami, selain menjerah poneglip, persenjataan, perawan, dan harta benda lainnya, Kurohige juga akan menggunakan kekuatan Kage Kage Nomi untuk mengambil paksa bayangan beberapa petarung terkuat Big Mom untuk dipakai menghidupkan beberapa orang yang sudah ada dalam whiting list-nya. Alih-alih berpikir kalau Charlotte Katakuri, Charlotte Oven, dan Charlotte Cracker tewas dan diambil kekuatan buah iblisnya oleh Kurohige, kami justru berpikir kalau hanya bayangan mereka saja yang akan diambil oleh Kurohige. Kurohige lebih membutuhkan bayangan ketiga orang tersebut dibandingkan kekuatan buah iblis yang mereka miliki. Dengan menggunakan bayangan orang-orang kuat tersebut, Kurohige akan menghidupkan kembali zombie para petarung kuat dari masa lalu. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kalau Kurohige akan membangkitkan kembali Goldie Roger atau Rox the Cybex menggunakan kekuatan Kage Kage Nomi. Itu mungkin saja terjadi, tapi kami pikir yang akan dibangunkan kembali oleh Kurohige justru bukan mereka. Karena meskipun keduanya dihidupkan kembali menggunakan Kage Kage Nomi, tidak ada garansi kalau pengetahuan mereka tentang Laftal dan Ancient Weapon akan bisa digali. Kami pikir, dibandingkan menggunakan Kage Kage Nomi untuk membangkitkan Goldie Roger dan Rox the Cybex yang jasad mereka tentu sudah sangat sulit sekali untuk direkonstruksi ulang karena sudah puluhan tahun ditelan bumi, akan lebih masuk akal kalau Kurohige akan menggunakan kekuatan pencuri bayangan tersebut untuk membangkitkan kembali Shirohige dan Porgas the Ace. Menurut pendapat kami, tidak ada hal yang lebih kejam lagi dari membangunkan Shirohige dan Ace untuk melawan sisa-sisa anggota kelompok baju laut Shirohige yang kini bertarung di pihak Luffy Topi Jerami. Bayangkan saja, bagaimana perasaan Marco, Izo, dan para komandan di sisi Shirohige yang lain jika suatu saat nanti mereka harus menghadapi zombie bapak mereka sendiri di medan pertempuran. Atau bayangkan juga, bagaimana perasaan Luffy jika dia sampai harus bertarung melawan zombie Porgas the Ace. Nyesek banget gak tuh? Dan melihat watak dan karakter seorang Kurohige yang suka tertawa di atas penderitaan orang lain, kami rasa opsi terkejam semacam inilah yang mungkin akan dia ambil. Dan alasan lain kenapa kami pikir Kurohige hanya akan mengambil bayangan kata Kuri, oven, dan crackers, bukan kekuatan buah iblis mereka, adalah karena kematian jarang sekali terjadi di dalam cerita One Piece. Meskipun akhir-akhir ini, di Akwano Kuni, adegan kematian seseorang semakin sering terjadi. Tapi dengan hanya mengambil bayangan mereka saja, maka ada kesempatan bagi Luffy atau anggota Topi Jerami yang lain untuk entah sengaja atau tidak suatu saat nanti mengalahkan si pengguna KG-KG Nomi ini dan membebaskan bayangan para petarung terkuatnya Big Mom tersebut. Dengan begini, akan ada hutang budi yang membuat dendam kesumat Big Mom kepada Luffy Topi Jerami akan impas, dan kedua kelompok bajak laut ini tidak akan saling bermusuhan lagi. So, PM menurutmu Cah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. Enmaturnuun! Terima kasih sudah menonton!